Halo guys, hari ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita komik tentang seorang tetua dari kultus terkuat pada masa itu yang berhasil bangkit dari kematiannya setelah pertempuran desyatnya dengan raja monster iblis yang datang dari dimensi lain Ini bukan cerita komik bergenre reinkarnasi seperti kebanyakan komik yang ada ya guys Dengan jalan cerita yang dibuat berbeda, komik ini akan memberikan kesan yang sangat menarik untuk kalian tonton Oke kalau gitu, langsung aja kita masuk ke ceritanya 93 tahun yang lalu, tepatnya di kultus Heavenly Demon, terlihat wakil ketua kultus bernama Salchion sedang meminta persetujuan dari Lord ke-16 kultus Heavenly Demon yang bernama Chion Ma untuk menyerang dataran tengah mengingat di aliansi Murim saat ini sedang terjadi masalah internal Akan tetapi, ternyata Chion Ma terlihat kesal dan malah mengusirnya Saat itu, ia rupanya sedang fokus untuk menyusun sebuah buku tentang bagaimana cara menjadi salah satu dari 100 master bela diri teratas dalam sehari 10 tahun kemudian, Salchion pun kembali menemui Chion Ma Lantaran ia ingin mengabarkan bahwasannya, sekte unorthodox telah mengambil alih beberapa jalan utama dan sedang bermasalah dengan sekte ortodox Maka dari ini, mereka harus segera melakukan penyerangan sebelum terlambat Namun lagi-lagi, Chion Ma menolak permintaan itu Lantaran kali ini, ia sedang fokus dalam perlindungannya memahami tentang apa sebenarnya ilmu bela diri itu Waktu pun berlalu dengan cepat Hingga 15 tahun setelah kejadian itu Wakil Ketua Kultus kembali menemuinya untuk melapor bahwa saat ini master absolut ralem yang ada di daratan tengah tidak lebih dari 10 orang Dan jika Chion Ma mengizinkannya memberikan komando, maka Wakil Ketua Kultus akan mengibarkan bendera Heavenly Demon di tengah aliansi murim Kedati demikian, Chion Ma ternyata tetap tidak mempedilikannya Sampai pada akhirnya, Salchion pun telah meninggal dunia Hingga beberapa tahun kemudian, seorang pria tua bernama Chion Wolsung yang merupakan Wakil Ketua Kultus yang baru menemui Chion Ma untuk menawarkan pendapatnya Ia rupanya menemukan cara untuk melempar musuh mereka ke dalam kekacauan tanpa perlu bertindak Yaitu dengan cara membocorkan salah satu rahasia manual milik Chion Ma agar para musuh Kultus Heavenly Demon bertarung untuk memperebutkannya Akan tetapi, Chion Ma yang keras kepala itu malah terlihat marah dan mengancam akan mengirim Chion Wolsung untuk tinggal dengan para biksu Setelah kejadian itu, tidak ada satupun orang dari Kultus Heavenly Demon yang datang menemui Chion Ma Setahun kemudian, ia pun telah menjadi seniman bela diri terkuat yang ada di daratan Satu-satunya hal yang tersisa dan belum dikapai oleh Chion Ma adalah melampaui masa lalu physical realm dan menjadi dewa Namun karena tidak ingin meninggalkan tubuhnya, Chion Ma menemukan cara baru dan segera membuat keputusan Rupanya ia ingin mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh orang lain dengan cara menghancurkan penghalang terakhir dalam hidupnya dan ia harus berhasil Meski telah gagal sebanyak 25.320 kali, Chion Ma tidak pernah menyerah dan yakin bahwa kali ini ia akan berhasil Dengan energi dalam yang ia miliki, Chion Ma akhirnya berhasil melayang dan satu-satunya hal yang harus ia lakukan adalah terbang ke dalam ruang yang ada di atas kesadarannya Namun, ia harus tetap fokus mengingat alam dewa menghisap semua orang yang menyentuh cahayanya Tak berselang lama, Chion Ma mendengar suara dari seorang wanita yang terus memanggil-manggil naga emas Tentu saja hal itu membuat Chion Ma marah dan menghilangkan konsentrasinya Karena itu, Chion Ma pun meminta pemilik suara itu agar keluar dan menemuinya Akan tetapi, tanpa ia sadari, cahaya itu telah berhasil menangkapnya Beruntungnya, Chion Ma segera berhasil tersadar meskipun ia mendapatkan luka dalam yang cukup serius Sebulan setelah kejadian tersebut, muncul monster iblis yang berhasil mengalahkan aliansi Murim dalam beberapa pertempuran Berlanjut di markas utama aliansi Murim, terlihat seorang ahli strategi militer bernama Zuge Yo Jin Tengah berlari dan sedang mencari ketua aliansi Rupanya, ia ingin memastikan kepedaran berita yang mengatakan bahwa Grandmaster Chiong Meong dari Kunlun telah tewas Meskipun ketua aliansi belum menemukan mayatnya, ia meyakini bahwa berita itu benar adanya Ketua aliansi ternyata berniat memanggil 9 sekte besar dan 5 keluarga besar untuk membahas bencana ini Saat Zuge Yo Jin bertanya kemana musuh mereka pergi, ketua aliansi memberitahukan bahwa mereka saat ini sedang menuju Tibet Di saat yang sama, mereka ternyata curiga kalau semua ini adalah ulah dari kultus Heavenly Demon Sedangkan di markas utama kultus Heavenly Demon, para tetua dikejutkan dengan kabar bahwa pasukan mereka telah dikalahkan oleh para demonic monster Murid yang melapor mengatakan bahwa pasukan mereka kalah di pertempuran ketiga dan keempat Meskipun di medan pertempuran masih ada pasukan yang selamat, ia tidak yakin bahwa mereka akan bisa terus bertahan Di sisi lain, seorang tetua menyarankan agar mereka segera mengirim para master di data semen pertempuran yang dikenal sebagai tiga utama Dan dapat menangani seribu orang sekaligus Kedati demikian, wakil ketua rupanya terlihat ragu apakah rencana itu akan berhasil Alhasil, semua tetua yang ada di tempat itu pun terlihat sangat panik dan ketakutan Sampai pada akhirnya, ada ketua dari pasukan Ultimate Death yang muncul dan melaporkan tentang situasi di medan pertempuran Ia berkata bahwa selama hidupnya, ia tidak pernah melihat monster seperti yang ia hadapi saat ini Meskipun pasukan telah membunuh banyak sekali monster, akan tetapi monster-monster itu terus bermunculan dan membanjiri mereka dengan jumlah yang lebih besar Ketika wakil ketua kultus bertanya apakah pemimpin kultus mengetahui tentang kejadian ini Semua tetua terlihat terdiam lantaran mereka tidak dapat membawa pemimpin kultus kembali Secara mengejutkan, tiba-tiba mereka menerima serangan dari monster Karenanya, wakil ketua kultus dengan segera meminta para tetua untuk mempertahankan tempat itu Mengingat, jika markas utama jatuh, maka kultus Heavenly Demon akan berakhir Sementara itu, Chion Ma rupanya masih saja terfokus pada latihan Tak berselang lama, terdengar suara ledakan dari arah markas utama Akan tetapi, Chion Ma mengira bahwa para murid kultus sedang berlatih dengan keras Namun tiba-tiba, ia melihat naga yang melintas dan menuju markas utama Di sisi lain, wakil ketua kultus dan para tetua yang lain rupanya telah berhasil dikalahkan Di akhir hidupnya itu, wakil ketua kultus berkata Kalau ia malu kepada sang pemimpin, lantaran ia kalah dari pertumpuran tersebut Wakil ketua kultus juga berkata, kalau pemimpin mereka ada di sana Ia akan dengan sangat mudah bisa mengalahkan para monster-monster itu Akan tetapi, pemimpin monster yang bernama Rajalitz menganggap Bahwa ucapan wakil ketua kultus Heavenly Demon hanya sebuah omong kosong Rajalitz serupanya juga memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di tempat itu Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di masa depan Tak berselang lama, pelayan Rajalitz bernama Mephisto melapor Bahwa ia tidak bisa menemukan jejak naga emas meskipun ia telah menggunakan sihir terkuatnya Tapi, mana alami baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya ikut campur dalam pencarian mereka Karena itu, Mephisto pun melapor bahwa melacak menggunakan sihir tidak lagi memungkinkan Rajalitz serupanya juga mengetahui bahwa para musuhnya saat ini tidak mengetahui Tentang dasar penggunaan mana Rajalitz juga merasa kalau sebelumnya ia tidak mengumpulkan mana menggunakan jantung iblis Kemungkinan besar ia tidak akan dapat membawa banyak pasukannya Untuk itu, Rajalitz pun memberikan perintah agar pasukannya meminimalkan penggunaan mana mereka Dan mulai menyebar untuk mencari keberadaan naga emas Rajalitz tidak menyangka bahwa banyak dari pasukannya yang akan tewas di tempat itu Karena menganggap kalau wakil ketua kultus adalah pemimpin di tempat itu Ia pun berencana untuk menjadikan wakil ketua kultus Heavenly Demon sebagai pasukannya Namun tak diduga, Chionma tiba-tiba muncul dan terlihat sangat marah melihat kekacauan yang terjadi di kultusnya Sementara itu, Rajalitz serupanya terlihat sangat terkejut Lantaran ia sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan Chionma Chionma kemudian mendekati mayat wakil ketua kultus Sembari berkata bahwa ia sangat prihatin melihat keadaan bawahannya yang tewas dengan mata yang terbuka Itulah, aku terus memberitahumu untuk berlatih Daripada mengganggu dengan hal seperti penaklukan murim atau merebutkan kekuasaan Dengan kemarahan yang sangat bergejolak, Chionma pun langsung menghajar pasukan Rajalitz Dengan teknik Blood Demonic First Art maupun Little Hands Demonic Arts Tak berselang lama, Rajalitz pun memberitahu Chionma untuk kembali Untuk memperkenalkan diri, Rajalitz mengaku kalau ia datang dari tanah Granada yang berasal dari dimensi berbeda Kedati demikian, pemimpin kultus Heavenly Demon itu tidak mengerti dengan apa yang ia dengar Warrior yang menggunakan energi kegelapan kau mengesankan Namun, sebagai makhluk yang ditakdirkan binasa, kau takkan bisa menang melawan tentara Underdeathku Rajalitz serupanya juga meminta Chionma untuk menjadi pelayannya agar ia bisa menjadi abadi Namun karena Rajalitz telah menghancurkan kultusnya, Chionma pun bermaksud membalas perbuatan Rajalitz sebelum ia memikirkan tawaran tersebut Rajalitz masih terus mengoceh, Chionma tiba-tiba langsung menghajarnya Chionma tidak menyangka bahwa musuh yang dapat ia pukul dengan mudah bisa mengalahkan semua bawahannya Sedangkan Rajalitz yang sangat marah tiba-tiba mengeluarkan sihir api Hellflame Karena mengira kalau Chionma telah tewas, Rajalitz selalu memberikan perintah kepada Mepisto untuk segera meninggalkan tempat itu Akan tetapi betapa terkejutnya Rajalitz melihat Chionma yang tidak terluka sedikitpun Alhasil dengan kekuatan penuh yang mereka miliki, Chionma dan Rajalitz bertarung mati-matian hingga darah berceceran di mana-mana Kedati demikian, Rajalitz terlihat sangat kesal Lantaran tidak menyangka bahwa makhluk immortal sepertinya harus berjuang mati-matian melawan manusia rendahan Di sisi lain, Chionma terlihat semakin kualahan dalam pertarungan itu Chionma pun bermaksud untuk menggunakan skill yang membuat Chionma menghasilkan seluruh hidupnya Meskipun saat ini skill itu belum sempurna Dengan semua kekuatan sihir yang dimiliki Rajalitz, tiba-tiba meteor besar pun muncul dan menuju ke arah Chionma Terlihat kesenangan bertarung dan ketakutan bercampur di wajah Chionma Jika ku tahu akan seperti ini, aku akan berlatih lagi sebelum datang kemari Aku bahkan belum mencapai tahap immortal demon Tapi saat aku mendapatkan kesempatan seperti ini, aku bisa mencapai tahap immortal demon di kehidupan berikutnya Karena kekuatan dari keduanya, tempat itu pun akhirnya hancur dan menimbulkan ledakan yang sangat besar Sementara itu, di tengah hutan terlihat seorang wanita berjubah tengah melihat fenomena gerhana bulan Di sana, ia pun terlihat sangat terkejut setelah mengetahui ada yang sedang berusaha menghentikan Rajalitz Tak bersenang lama, para pasukan dari aliansi Murim berhasil menemukan keberadaannya Mereka pun terus bertanya mengenai identitas wanita itu Tak lama kemudian, Zuge Yojin pun datang dan bertanya mengenai apa yang sedang terjadi Dengan keberaniannya, Zuge Yojin pun mulai mendekat ke arah wanita itu Setelah wanita misterius itu menyerap pengetahuan bahasa dari Zuge Yojin Wanita itu pun mulai berbicara kalau ia berasal dari dimensi berbeda Lalu saat Zuge bertanya apakah wanita itu bertanggung jawab dengan bencana yang sedang terjadi Wanita itu berkata bahwa ia tidak ada kaitannya sama sekali dengan bencana tersebut Wanita itu membuka portal untuk menghindar dari para monster yang sedang para manusia hadapi Ketika Zuge meminta wanita itu bekerja sama untuk investigasi Ia pun bersedia dan memperkenalkan diri dengan nama Lake Weather 140 tahun setelah kejadian itu, sepertinya para monster saat ini telah berhasil menguasai sebagian besar daratan Di sini terlihat sebuah keluarga kecil tengah diserang oleh monster berjenis gargoyle Sang ayah dengan segera menyuruh anaknya yang bernama Lee Han untuk segera melarikan diri Dengan rasa ketakutan, Lee Han pun berlari menghindari kejaran monster tersebut Ketika Lee Han terjatuh secara mengejutkan, ia berhasil menebas beberapa jari monster tersebut Meskipun ia sebenarnya sangat bingung mengapa hal itu bisa ia lakukan Dengan kepercayaan diri yang ia baru dapatkan, Lee Han pun berusaha menggunakan teknik yang ia pelajari di sekolahnya Akan tetapi, rupanya monster itu malah berhasil memukulnya hingga terjatuh Lee Han pun menjadi kembali putus asa dan berencana membunuh monster itu meskipun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri Namun tak disangka, tiba-tiba Lee Han mendengar suara laki-laki yang memanggilnya Laki-laki itu memberitahukan Lee Han untuk berlari menuju aliran dangkal dan mencari lubang kecil agar ia bisa bersembunyi Alhasil, Lee Han pun dengan segera kembali berlari dan menuju tempat tersebut Setelah berhasil bersembunyi, Lee Han pun terkejut Lantaran ia mengetahui bahwa suara yang memanggilnya berasal dari mayat manusia Lee Han pun menjadi kembali ketakutan dan menganggap bahwa mayat itu adalah roh jahat yang akan menipunya Apa yang kau takutkan? Mahluk itu bukan apa-apa selain mahluk yang tidak penting Apa karena kau adalah orang yang pengecut? Ucap mayat itu Tentu saja Lee Han terlihat sangat marah mendengar hal itu Akan tetapi ia menjadi sangat takut setelah mengetahui bahwa ada dua monster yang sedang bertarung di belakangnya Karenanya mayat itu pun menawarkan bantuan Yang mana si mayat menyuruh Lee Han untuk memegang tangannya dan dengan begitu ia akan mengambil alih tubuh Lee Han Lee Han yang mendengar perkataan tersebut tentu saja menolak dan memilih untuk mati daripada membiarkan mayat itu mencuri tubuhnya Akan tetapi setelah mendengar bahwa mayat itu akan membantu Lee Han membalaskan kematian kedua orang tuanya Lee Han pun setuju dan segera memegang tangan mayat itu Kedati demikian mayat itu berkata ketika ia mengambil alih tubuh Lee Han, jiwa Lee Han akan menghilang Lantaran dua jiwa tidak akan dapat hidup di dalam tubuh yang sama Melihat keadaan keluarganya yang telah hancur, Lee Han merasa sangat marah karena ia hanya bisa berlari tanpa mampu berbuat apapun Ketika jiwanya akan menghilang, Lee Han pun bertanya mengenai nama mayat itu Dan betapa terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Chion Ma yang merupakan ketua ke-16 kultus Heavenly Demon Setelah Chion Ma berhasil masuk ke dalam tubuh Lee Han, ia pun melihat semua ingatan Lee Han Namun ketika Chion Ma berhasil mengambil alih tubuh Lee Han, ia sangat terkejut Lantaran skill bela diri Lee Han sangat tidak berbentuk Alhasil dengan sangat bersusah payah, Chion Ma pun menghindar dari serangan monster itu Dengan lompatan tingginya, Chion Ma pun berusaha untuk menghantam kepala si monster Akan tetapi, ternyata monster itu masih bisa bertahan Chion Ma sangat kesel, lantaran ia tidak menduga akan mendapatkan masalah saat berhadapan dengan monster rendahan itu Chion Ma juga tidak bisa menggunakan teknik ledakan energi Disebabkan tubuh Lee Han yang tidak akan mampu menahan dampaknya Di tempat itu, Chion Ma berhasil menemukan pedang yang dijatuhkan oleh Lee Han Karenanya, ia pun akan menggunakan pedang tersebut untuk mengakhiri pertarungan ini Dengan ekspresi wajah yang sangat bersemangat, Chion Ma pun terus menebaskan pedangnya ke arah monster itu Singkat cerita, Chion Ma pun akhirnya berhasil membunuh monster tersebut Dengan beberapa teknik berpedang kultus Heavenly Demon Setelah berhasil memenangkan pertarungan itu, Chion Ma menemukan batu pada mayat monster tersebut Berlanjut di dalam kota, terlihat suasana yang sangat ramai sekali Di sana, kita juga diperlihatkan dengan seorang pedagang sukses bernama Seok Sam Ia terlihat sedang berjalan-jalan di pasar untuk bernostalgia mengenai perjuangannya di masa lalu Sampai saat berada di toko miliknya, Seok Sam melihat seorang anak kecil yang tak lain adalah Chion Ma Karena itu, ia pun langsung menyapa Chion Ma sebagai seorang pelanggan Di sana, Chion Ma pun berkata kalau ia sedang ingin menjual sesuatu Akan tetapi, barang yang ingin ia jual tidak ada di dalam daftar Seok Sam ternyata meremehkan penampilan Chion Ma yang terlihat seperti anak di bawah 15 tahun dengan baju yang kusam Karenanya, Seok Sam pun meminta Chion Ma untuk menunjukkan barang yang ingin ia jual Betapa terkejutnya Seok Sam setelah mengetahui bahwa benda itu adalah batu magic metal Wee Fan Karenanya, dengan segera, Seok Sam pun mengajak Chion Ma untuk masuk ke dalam tokonya Since kembali beberapa saat sebelum kejadian itu Terlihat Chion Ma tengah memahami situasi yang sedang terjadi Dengan melihat semua ingatan Li Han Di sana, ia menemukan fakta bahwa setelah pertarungannya 140 tahun yang lalu Para monster ternyata telah menguasai sebagian wilayah daratan Karena itu, para bangsawan dan sekte religius bertukar banyak skill untuk mendirikan sekolah bela diri Karena ingin mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi Chion Ma pun terus mencari Dan akhirnya ia pun melihat Lake Winter yang sedang mengajarkan sihir kepada para murid Melihat hal itu, Chion Ma pun bertanya-tanya Apakah orang yang ia lihat tersebut ada hubungannya dengan semua ini? Setelah melihat semua ingatan Li Han Chion Ma pun merasa Meskipun ia menggunakan skill pemulihan untuk memperkuat energi internal Itu hanya meningkatkan setengah Karena ia tidak mau mengambil resiko dengan memaksakan sebuah transformasi Ia pun berencana untuk membeli beberapa elixir Di sana, Chion Ma merasa sangat kesal Lantaran keadaan tubuh dan jiwa Li Han yang sangat tidak menguntungkan baginya Kemudian, Chion Ma juga mengingat kembali kejadian 140 tahun yang lalu Dimana ketika ia memberikan kekuatan bintang selatan Chion Ma merasa bahwa Raja Li sempat terkena pukulan darinya Akan tetapi, Chion Ma sangat ragu apakah Raja Li setewas karena pukulan itu Kedati demikian, Chion Ma berkata bahwa ia akan mengalahkan Raja Li Tidak akan kehilangan kendali seperti sebelumnya Untuk itu, ia harus segera menemui Leg Winter yang ia anggap memiliki hubungan dengan Raja Li Kembali di toko Seoksam, terlihat Chion Ma telah mendapatkan uang yang sangat banyak dari penjualan batu tersebut Di sana, ia pun bingung harus menggunakan uang itu untuk apa Lantaran di dalam ingatan tubuh ini, Li Han hanya bolak-balik dari rumah ke sekolah tanpa bersenang-senang Nah, di sini Chion Ma ternyata tertarik melihat papan penyewaan tentara bayaran Chion Ma juga terlihat sedikit terkejut karena seniman bela diri di zaman itu menunjukkan semua keahliannya Alhasil, Chion Ma pun berniat menyewa tentara bayaran untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan yang membosankan Apakah yang akan dilakukan Chion Ma dengan tentara bayarannya? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita Mandua part selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!